Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you? Great to students! I hope that we are always in good condition Are you ready to study math today? Great! Alright, now we are going to talk about addition and subtraction again Are you ready? Yeah, now we are going to talk about word problems Hari ini kita akan membicarakan tentang soal cerita in English Di dalam bahasa Inggris mengenai penjumlahan dan pengurangannya Kita sudah belajar dan berlatih mengenai bagaimana cara menjumlahkan dan juga mengurangi Nah sekarang, mengapa kita menuju soal cerita? Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu kalian mampu memecahkan permasalahan sehari-hari dalam bahasa Inggris yang memuat tentang penjumlahan dan pengurangannya Silahkan kerjakan soal yang ada di buku math kalian ya Pengatikan penjelasan Umi And good luck! Okay, now let's go on to number one Listen to Umi and then do the questions Let's read, kita baca ya Bob had 83 magnets Bob had, had memiliki 83 magnets His brother gave him 52 more magnets His brother gave, gave memberi ya Memberi dia 52 more memberi dia 52 magnet lagi Pertanyaannya adalah how many magnets? Berapa banyak magnet did he have all together? Yang dia have miliki all together? Semuanya Jadi disini kata kuncinya tadi adalah Had memiliki Gap memberi 52 more 52 lagi How many? Berapa banyak? Dan all together? Semuanya Nah, jadi menurut anak-anak Umi Disini pertamanya Dia, si Bob memiliki 83 Kemudian dia beri lagi 52 Jadi ditambah atau dikurang We add or we subtract Ya, this is the way 83 plus 52 Equals to Silahkan dicari ya So, please write your answer here After you get your answer And then he had Blank-blank-blank magnets All together Semuanya Ada berapa? Okay Now go on to Question number 2 Okay, here Daniel collected 228 toothpicks For his project Daniel Collect Koleksi Mengoleksi Mengumpulkan ya 228 toothpicks Kalian tahu toothpicks? Tooth Gigi Picks Untuk mengambil Untuk Apa? Cucuk gigi Untuk membersihkan gigi itu ya Anak ya Kemudian He needed 250 More toothpicks Kemudian dia Need Needed Membutuhkan 250 More 250 Lagi Cucuk giginya How many toothpicks Were needed For his project? How many Tadi apa artinya? Ya How many Berapa banyak Toothpicks Were needed Yang dibutuhkan For his project Untuk project Dia Nah Berarti Menurut anak-anak umi Di add Atau Di subtract Ditambahkan Atau Dikurangkan Ini awal Jumlah koleksi Dia Kemudian Dia membutuhkan Sebanyak ini Berarti Berapa Total yang Dia butuhkan Nah Silahkan Diisi ya Nanti Setelah kalian Mendapatkan Jawabannya Please write Your answer Here Blank-blank Toothpicks Were needed For his project Now We are going To the next Session Of The word Problems It's Number Five Uncle Hasan Had 99 Skate Scooters Uncle Hasan Had Memiliki 99 Skate Scooters Like this Okay Now He sold Some of them Dia Menjual Sold Ini menjual Ya Nak ya Some of them Beberapa Dari Scooternya And Had 45 Skate Scooters Left Dan Memiliki 45 Scooters Yang Tersisa Left Ini Yang Tersisa Atau Tertinggal Ya How many Skate Scooters Did Uncle Hasan Sell How many Tadi Artinya Berapa Banyak Skate Scooters Yang Uncle Hasan Sell Sell Ini Jual Oke Sold Sell Artinya Jual Nah Disini Coba Lihat Yang Tersisa Adalah 45 Ya Semuanya Tadi Adalah 99 Nah Yang Tersisa 45 Pertanyaannya Adalah Yang Dijual Berarti Dia Kalau Sebelumnya Itu Coba Kita Balik Lagi Lembar Yang Sebelumnya Nah Kalau Contoh Yang Pertama Tadi Yang Omi Berikan Itu Diberi Gave Si Bobnya Diberi Maka Dia Bertambah Maka Panahnya Kedalam Dan Bergabung Dengan Kotak Yang Berjumlah 83 Tiga Ini Maka Panahnya Kedalam Kemudian Tandanya Jelas Ya Garis-garis Ini Nah Sementara Kalau Yang Ini Karena Dijual Berarti Kan Berkurang Dari 99 Maka Panahnya Ke Arah Luar Dan Ini Garisnya Putus-putus Maksudnya Adalah Dia Berkurang Maka Disini Jumlah Awalnya Itu 99 Minus 45 Betul kan ya Kalau dia dijual Berarti kan Berkurang Ya kan Nah Berapakah Hasilnya Write your answer Here He sold Grandang skate Scooters Bisa dipahami ya Oke Now Let's try To do Question Number Six There were 367 Bicycles At Midis Bicycle Shop There were Artinya Ada 367 Bicycles Bicycle Sepeda ya Nak ya At Midis Bicycle Shop Di toko Sepeda Mindy 174 Bicycles Were Rented Out Nah 174 Sepedanya itu Sudah Disewa Pertanyaannya Adalah How many Bicycles Were Left Berapa Banyak Sepeda Yang Tersisa Atau Tertinggal Yang Belum Disewa Maksudnya Nah Disini Bisa Dilihat Modelnya Semuanya Itu ada 367 Kemudian Yang Disewa Berarti Kan Yang Keluar Ya Maka Tandanya Begini Yang Ini Putus Dan Yang Keluar Atau Yang Sudah Disewa Itu 174 Yang Tersisa Berapa Nah Yang Masih Di Shop Berapa Gitu Nah Jadi Dikurang Atau Ditambah Menurut Anak Anak Umi Nah Buatkan Caranya Disini Ditambah Atau Dikurang And Finally Please Write Your Answer Here Bicycles Were Left Okay Now Umi Still Have Two More Question And This Is Question Number Seven Okay There Were 282 Members In Sunshine Sailing Club There Were Tadi Artinya Ada Ya Nak Ada 282 Members Members Ini Anggota Di Club Sunshine Sailing Nah 199 Members Left The Club Jadi 199 Anggotanya Itu Meninggalkan Club Ini Pertanyaannya Adalah How Many Members Berapa Banyak Anggota Are There In The Club Now Berapa Anggota Berapa Banyak Anggota Yang Ada Di Club Sekarang Nah Ini Sekarang Ya Jadi Menurut Anak Anak Umi Awalnya Awalnya Jumlah Semuanya Jumlah Semuanya Itu Awalnya Adalah Sebanyak 282 Oke Kemudian Yang ditanya Itu Yang Sekarang Yang Yang Ada Nah Begini Yang ditanya Itu Adalah Yang Masih Di Club Sementara Yang Sudah Left Yang Sudah Meninggalkan Yang Pergi Itu Adalah Sebanyak 199 Jadi Kalau Yang ditanya Yang Ini Berarti Dikurang Atau Ditambah Oke Silahkan Dibuat Jawaban Kalian Disini And Then Finally Please Write Your Answer Here There Are Blank Blank Members In The Club Now Oke And This Is The Last Number For This Session Number Number Eight Sean Collected 405 Posters Sean Mengoleksi 405 Posters He He Gave 278 Posters Away Dia Memberikan 278 Posternya Ke Orang Lain Ya Nah How Many Posters Did He Have Left Berapa Banyak Poster Yang Dia Miliki Sekarang Sisanya Berapa Begitu Jadi Awalnya Jumlah Poster Dia Keseluruhannya Adalah Sebanyak 405 Kemudian Yang Ditanya Adalah Ini Ini Yang Masih Dia Miliki Nah Tadi Yang Diketahui Adalah Yang Diberikan Ke Orang Lain Give Away Itu Adalah Sebanyak 278 Nah Jadi Yang Ditanya Ini Yang Tersisa Kalau Jumlah Awalnya Adalah 405 Diberikan Ke Orang Lain 278 Berarti Sisanya Bagaimana Cara Mencarinya Dikurang Atau Ditambah Oke Silahkan Kalian Pahami Ya And Then Kerjakan Disini Caranya And Finally Please Write Your Answer Here He Had Poster Left Oke Bisa Dipahami Ya Nak Jika Ada Yang Ditanyakan Boleh Ya Demikian Penjelasan Pembelajaran Dari Umi Hari Ini Jika Ada Yang Ditanyakan Boleh Bertanya Di Kolom Komentar Nah Kesimpulannya Adalah Jika Kalian Teliti Mengenai Suatu Persoalan Matematika Kalian Pasti Insyaallah Bisa Memahami Apakah Soal Atau Angka Yang Ada Dalam Soal Itu Dijumlahkan Atau Dikurangi Thank you And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sakia Out友 Down Bet110 Out See Death E Human ė 上 Do